Asmarasi pedang tumpul jilid 20. Cinta kasih, cemburu, dan nafsu. Tanpa diketahui siapapun, ketika Lili dan Sin Wan saling berpegang kedua tangan tadi, yang dilihat oleh orang lain seperti suatu kemesraan, ada dua orang yang merasa jantungnya seperti ditusuk. Orang pertama adalah Cihawa. Gadis ini telah tertarik kepada Sin Wan, mengaguminya dan ingin bergaul lebih akrab. Ketika melihat adegan itu, Cihawa menggigit bibir dan menundukkan muka agar tidak nampak oleh orang lain. Orang kedua yang merasa tertusuk hatinya melihat adegan itu adalah Hakim. Gadis ini sudah berusia 20 tahun, dan biarpun ia belum banyak bergaul dengan pria, namun ia dapat menketahui isi hatinya. Ia tahu bahwa sejak ia meniupkan pernafasan ke dalam dada Sin Wan melalui mulut dengan mulut, ia telah jatuh cinta. Maka, hatinya merintih melihat kemesraan antara Sin Wan dan Lili, lalu diam-diam ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Engkau mencari siapa? Sin Wan tanya Lili. Cihawa yang merasa cemburu, mendapat kesempatan untuk melampiaskan cemburunya. Wan to aku yang kacari tentulah Enci Hakim yang cantik jelita itu, bukan Sin Wan adalah seorang yang beratak jujur dan tidak mempunyai prasangka, maka pertanyaan Cihawa itu pun dianggapnya biasa saja karena memang dia meninggalkan rumah keluarga bok bersama Hakim yang sudah dia perkenalkan kepada kakak beradik itu. Benar, tadi ia menanti di sini, siapa si Hakim yang cantik jelita itu, Sin Wan pancingan Cihawa berhasil dan Lili bertanya kepada Sin Wan dengan sinar maca penuh selidik. Sin Wan mengerutkan alisnya. Pandang matu Cihawa dan Lili membuat dia merasa tidak enak. Kedua orang gadis itu memandang kepadanya seperti menuduhkan sesuatu yang tidak baik. Sudahlah, ia sudah pergi tanpa pamit. Mari kita berangkat, katanya sambil membantu Chin Hon yang memapah bok cun ki keluar dari hutan itu, menuju ke kereta yang tadi ditumpangi nyonya bok dan kedua orang anaknya. Kusir dan lima orang pengawal masih menanti di situ. Mereka merasa heran melihat majikan mereka dalam keadaan terpincang dan luka di paha yang sudah dibalut, akan tetapi mereka tidak berani bertanya. Bok cun ki bersama dua orang wanita yang kini menjadi istrinya, duduk dalam kereta. Cihon lalu minta empat ekor kuda dari para pengawal untuk dia, Cihawa, Lili dan Sin Wan. Mereka berempat menunggang kuda mengawal kereta, dan para pengawal yang kehilangan kuda itu terpaksa harus berjalan kaki pulang ke kota raja. Di sepanjang perjalanan itu, bok cun ki yang duduk sekereta dengan kedua istrinya, menceritakan masa lalunya bersama sui in kepada nyonya bok yang mendengarkan dengan penuh kesabaran. Mendengar betapa suaminya dahulu kekasih sui in dan suaminya itu meninggalkan sui in yang tidak diketahuinya dalam keadaan mengandung, membuat sui in menderita selama 20 tahun lebih, nyonya bok menegur suaminya. Kalau dahulu aku tahu, tentu aku tidak mau menerima pinanganmu, kecuali kalau engkau juga menarik enci sui in menjadi istrimu. Akan tetapi, sudahlah, semua ini sudah takdir, tidak perlu disesalkan lagi asalkan di kemudian hari engkau dapat menebus kesalahan itu terhadap enci sui in. Demikian istri yang berbudi luhur ini menasihati suaminya. Memang aku sudah merasa bersalah, hanya sesungguhnya aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa sui in telah mengandung ketika aku tinggalkan, kata seng suami. Sudahlah, kata sui in menghibur. Benar seperti dikatakan adik tadi, semua sudah terjadi dan sudah takdir. Kalau saja tidak ada lili, aku pun tentu akan merasa malu untuk mengganggu ketenteraman rumah tangga kalian, air, enci sui in harap jangan berkata demikian. Demi Tuhan, kami sama sekali tidak merasa terganggu, bahkan merasa berbahagia sekali, kata nyonya bok. Sui in memandang tajam penuh selidik, sukar untuk percaya ada seorang wanita yang sebaik ini. Engkau mendapatkan seorang madu yang tidak disangka-sangka, bagaimana engkau dapat merasa berbahagia sekali nyonya bok tersenyum dan melirik suaminya. Banyak keuntungan yang membuat aku merasa berbahagia. Pertama, suamiku tidak lagi terancam musuh yang amat berbahaya, bahkan mengubah musuh itu menjadi orang terdekat. Kedua, suamiku akan selalu merasa berdosa dan tertekan batinnya, akan tetapi kini dia mendapat kesempatan untuk menebus dosa, bukankah itu melegakan hati sekali? Ketiga, aku sendiri akan merasa kecewa sekali kalau melihat suamiku menghancurkan kehidupan seorang wanita, dan kalau dia tidak mau menerima enci dan lili, kiranya aku tidak mungkin mau mendekatinya lagi. Keempat, dengan adanya enci dan lili yang demikian liai, tentu berkurang bahaya ancaman orang-orang jahat yang selalu memusuhi suami kita. Dan kelima, cukup, cukup, sui in tersenyum dan memegang tangan madunya. Sungguh beruntung sekali aku dapat bertemu dan bersaudara dengan seorang sepertimu, J.J.J. Setelah mereka semua tiba di rumah, disambut dengan heran oleh para pengawar dan pelayan, mereka segera berkumpul di ruangan dalam, mengelilingi meja besar dengan sikap gembira dan suasana berbahagia, Sin Wan yang tadinya dengan sopan hendak mengundurkan diri ke kamarnya karena merasa tidak berhak hadir dalam pertemuan kekeluargaan yang berbahagia itu terpaksa hadir juga karena ditahan oleh Bok Cun Ki. Sin Wan, pertemuan ini terutama sekali hendak membicarakan peristiwa yang ada hubungannya dengan tugas kita. Pula, bukankah engkau hendak menceritakan pengalamanmu yang penting demikian Bok Cun Ki menahannya? Benar kata ayah, Sin Wan. Pula, kalau engkau tidak hadir, rasanya kurang lengkap kata Lili dan kembali C.H.W.A. menundukkan mukanya yang berubah kemerahan. Demikianlah, mereka duduk mengelilingi meja, Bok Cun Ki di kepala meja, diapit oleh kedua istrinya di kanan-kiri. Lili duduk di sebelah kiri ibu tirinya, didampingi C.H.W.A., dan C.H.W.A. duduk bersebelahan dengan Sin Wan. Nah, sekarang engkau ceritakan lebih dahulu tentang pengalamanmu di Istana Pangeran Mahkota, Lili. Kami hanya mendengar bahwa engkau melarikan diri dari sana dan menjadi orang buruan. Nanti aku akan menghubungi Jenderal Suta untuk membebaskanmu dari buruan. Setelah aku mendengar ceritamu, kata Bok Cian Kun kepada puterinya yang baru saja tadi hampir membunuhnya. Aku pun ingin sekali mendengar bagaimana engkau tiba-tiba saja dapat berada di Istana Pangeran, kemudian bahkan menjadi buruanan. Aku belum mendengar sejelasnya, kata pula C.H.W.A. kepada puterinya. Lili tersenyum. Senang bahwa ia menjadi pusat perhatian, dan merasa lucu bahwa kalau baru tadi ia masih menjadi musuh Bok Cun Ki dan menjadi Semoy Cuswi In, kini ia menghadapi mereka sebagai ayah dan ibu kandung. Seperti dalam mimpi saja. Ia lalu menceritakan dengan terus terang akan semua pengalamannya sejak meninggalkan Buki Tular sampai ia yang mencari Bok Cun Ki ke Kota Raja, dalam perjalanan bertemu dengan Nyao Luta yang dikenalnya sebagai Nyao Kong Chu. Kemudian, betapa atas bantuan Nyao Kong Chu ia diterima menjadi pengawal pribadi Pangeran Mahkota, sedangkan Nyao Kong Chu menjadi penasihat dan guru sastra Pangeran Kecil Chu Hong, putera Pangeran Mahkota Chu Hui San ketika Sin Wan menghadap Pangeran Mahkota, masih belum terjadi sesuatu sehingga aku masih menganggap Pangeran Mahkota itu baik dan aku setia kepadanya. Eh, tidak tahunya, setelah Sin Wan pergi, Pangeran Laknat itu memanggilku ke kamarnya dan dia hendak berbuat kurang ajar. Kalau aku tidak ingat dia itu putera Kaisar, Pangeran yang menjadi putera Mahkota, tentu sudah ku cekik mampus dia. Aku marah dan meninggalkannya tanpa menyerangnya. Eh, tidak tahunya Pangeran Gila itu berteriak memanggil pasukan pengawal sehingga aku menjadi buronan. Untung di depan istana aku bertemu dengan Suci Eh, dengan ibu dan Kongkong, kakek, sehingga dapat lolos dari kepungan pasukan keamanan, Ia lalu menceritakan betapa ia, ibunya dan kakeknya yang sedang melarikan diri, ditolong oleh Yao Kong Chu atau Yao Siu Chai, bersembunyi dan berhasil keluar dari kota raja dengan menyamar, sampai terjadi peristiwa tadi di dalam hutan. Semua orang kagum mendengar pengalaman yang hebat dari Lily itu. Wah, Enci Lily sungguh seorang pemberani puji Cihon kagum. Betapa dia tidak akan kagum mendengar seorang gadis muda seperti kakak tirinya ini sempat membuat geger istana Pangeran Mahkota dengan perbuatannya yang gagah berani menentang seorang Pangeran Mahkota Calon Kasar. Sungguh membuat dia sebagai adiknya merasa bangga. Bok Chun Ki mengerutkan alisnya. Hmm, aku sudah mendengar akan watak yang kurang baik dari putra mahkota. Akan tetapi dia memiliki kekuasaan besar sekali. Kalau dia mendengar bahwa engkau adalah anakku, mungkin gak akan memergunakan kekuasaannya untuk menuntut agar engkau ku serahkan kepadanya. Huh, kalau begitu, biar ku bunuh saja Pangeran Keparat itu, ayah Lily berseru. Lily, ingat bahwa kita sekarang bukan lagi menjadi penghuni bukit ulari yang bebas liar dan boleh berbuat sesuka hati kita. Ingat bahwa engkau adalah putri ayahmu yang menjabat pangkat panglima. Serahkan saja urusan ini kepada ayahmu, tentu dia akan mengetahui apa yang terbaik untukmu, kata Sui In. Kalau orang yang sudah lama mengenalnya mendengar ucapan ini, tentu akan merasa heran bukan main. Dalam sekejap mati saja wanita yang tadinya terkenal liar dan ganas ini tiba-tiba berubah menjadi seorang ibu yang baik, yang taat dan patuh kepada suami. Ibumu benar, kata Bok Chun Ki, wajahnya berseri ketika dia memandang kepada Sui In. Akan tetapi jangan khawatir. Selain pangeran mahkota, yang dapat mengatasai pangeran itu adalah atasanku, yaitu Jenderal Su Ta. Jenderal Su tentu akan mampu membebaskanmu dari pengejaran dan dia yang berani menegur pangeran macu keranjang dan lemah itu. Sekarang harap engkau suka menceritakan pengalamanmu yang penting itu, Sin Wan. Sin Wan lalu bercerita tentang pertemuannya dengan Yau Siu Chai di jalan, dan dia melihat sastrawan itu memasuki lorong terkesa-gesa, maka dia cepat membayangi dan melihat sastrawan itu hilang di lorong itu. Lalu dia menceritakan betapa dia terjebak oleh si Kedok Hitam yang pernah dijumpainya di rumah peristirahatan pangeran mahkota. Saya tentu telah tewas oleh si Kedok Hitam yang licik dan lihai paman, kalau saja tidak tertolong oleh Hakim. Dia lalu menceritakan tentang pertolongan gadis perkasa itu sehingga dia dapat lolos, akan tetapi tidak berhasil menemukan si Kedok Hitam. Setelah dia selesai bercerita, Lily cepat bertanya, apakah Hakim itu gadis yang kata adik Cihawa cantik jelita dan yang kacari di hutan itu, Sin Wan? Kalau benar, siapa sih ia yang begitu lihai pertanyaan yang begitu jujur dan kembali membayangkan kecemburuhan? Sin Wan mengerutkan alisnya dan menjawab, memang benar, panggilannya Hakim, dan namanya yang sebenarnya adalah Hou Yang Kim, Hou Yang tanda tanya Chu Sui In berseru. Ada hubungannya dengan Tung Hai Leong Hou Yang Chin. Sin Wan mengangguk. Memang ia putri Tung Hai Leong Hou Yang Chin. Akan tetapi melihat sepak terjangnya, ia tidak dapat dimasukkan golongan sesat. Lily, aku sungguh curiga melihat Yao Siu Chai itu. Menurut ceritamu tadi, selain dia ahli sastra, juga dia pandai silat Lily mengacungkan jempol kanannya. Dia lihai bukan main. Ilmu silatnya tinggi, mungkin tidak kalah olahmu, Sin Wan. Tentu saja ini hanya bual kosong, mungkin hanya untuk membalas kisah Sin Wan tentang Hakim, karena sebetulnya, Lily belum pernah menguji ilmu kepandayan Yao Siu Chai. Ia memang dapat menduga bahwa sastrawan itu lihai ketika Yao Siu Chai menghukum mati dua orang anak buahnya dengan sekali pancung dan pedangnya tidak bernodada sedikitpun. Mendengar ini, Sin Wan mengerutkan alisnya kalau begitu, sungguh mencurigakan. Tahukah engkau akan asal usulnya, Lily-Lily menggeleng kepala, kami bertemu, berkenalan akan tetapi tidak pernah aku bertanya tentang riwayatnya, akan tetapi aku yakin bahwa dia bukan golongan sesat. Kembali ucapan khusus ditujukan untuk membalas pujian Sin Wan tentang Hakim tadi. Bok Cun Ki juga mengerutkan alisnya. Memang mencurigakan. Asal usulnya tidak jelas, pandai silat akan tetapi tahu-tahu menjadi guru sastra putra Pangeran Mahkota. Dan setelah itu, Sin Wan melihat si Kedok Hitam di rumah peristirahatan Pangeran Mahkota, kemudian melihat Yao Kong Chu di lorong itu yang kemudian mempertemukan Sin Wan dengan si Kedok Hitam lagi. Apakah ada hubungan antara dia dan si Kedok Hitam? Lily, apakah engkau pernah melihat Yao Siu Chai itu mengadakan hubungan dengan orang berkedok hitam? Lily mengerutkan alisnya, mulutnya cemberut dan menggeleng kepala. Ayah, kalau perlu, dapat ku temui dia dan dapat ku tanyakan dia apakah mempunyai hubungan dengan si Kedok Hitam? Jangan, Lily. Hal itu akan berbahaya sekali bagaimu. Bahaya datangnya bukan saja dari si Kedok Hitam, akan tetapi terutama sekali dari Pangeran Mahkota sendiri. Dia merupakan putra Mahkota yang besar kekuasaannya, sehingga menyelidiki keadaannya saja sudah dapat diangkap sebagai pemerontak. Aku akan berunding dengan Jenderal Su tak bagaimana untuk menghadapi pangeran itu. Setidaknya hanya Jenderal Su yang akan mampu membebaskan daripada pengejaran pasukan keamanan, Paman Bok. Bagaimanapun juga, rumah di lorong itu amat mencurigakan dan aku yakin bahwa rumah itu pasti menjadi sarang dari jaringan matematu yang beraksi di Kota Raja. Karena itu, bagaimana pendapat Paman kalau saya memimpin pasukan untuk melakukan penggeledahan itu baik sekali, Sin Wan? Kalau aku tidak terluka, tentu akan ku pimpin sendiri. Nah, sekarang juga akan ku suruh kepala pengawal mempersiapkan pasukan Panglima itu memanggil kepala pengawal dan segera memerintahkan untuk menyiapkan dua losin prajurit untuk dipimpin Sin Wan melakukan penggeledahan dan pembersihan. Setelah Sin Wan pergi melaksanakan tugas itu, keluarga itu masih berkumpul dan bercakap-cakap saling menceritakan riwayat dan pengalaman masing-masing, dan sebuah pesta keluarga yang meriah diadakan untuk menyambut masuknya anggota keluarga baru itu. Chu Sui In merasa berbahagia sekali karena sekarang ia dapat membuktikan sendiri betapa besar cinta kasih Bok Chun Ki kepada dirinya, dan terutama sekali sikap yang amat baik dari madunya dan anak-anak dirinya. Lili juga merasa berbahagia sekali. Nyonya Bok memang seorang wanita bijaksana. Tanpa segan dan dengan relah hati ia mengumumkan kepada semua pelayan di dalam keluarganya bahwa Nyonya yang baru itu adalah Toa Hujin, Nyonya pertama, sedangkan ia sendiri adalah Nyonya kedua. Hal ini ia lakukan dengan penuh kesadaran bahwa memang Sui In lebih dahulu menjadi istri suaminya, dan Lili adalah anak sulung. Biarpun merasa heran karena belum pernah mendengar majikan mereka menikah dengan Nyonya baru yang telah mempunyai seorang anak yang sudah dewasa itu, para pelayan tidak ada yang berani bertanya atau membicarakan, dan menerima Sui In dan Lili sebagai Toa Hujin dan Nona Lili. Sementara itu, Sin Wan memimpin dua losin prajurit, memasuki lorong dan menyerbu rumah besar di mana dia terjebak siang tadi. Para prajurit membawa obor dan rumah itu di kepung lalu diserbu. Mereka bersikap hati-hati sekali dan mentaati semua petunjuk Sin Wan yang tidak ingin melihat pasukan itu menjadi korban perangkap yang dipasang di rumah itu. Namun segera mereka mendapatkan rumah itu kosong, tanpa seorang pun penghuni. Tidak ditemui tanda-tanda tentang adanya jaringan matematu di situ, hanya terdapat perabot rumah biasa. Bahkan semua alat perangkap juga tidak bekerja karena sudah dirusak. Agaknya, penghuni rumah itu sudah lebih dahulu menghilangkan semua jejak kemudian melarikan diri meninggalkan sarang itu. Bok Chun Ki sendiri, setelah dapat berjalan dan luka di pahanya hampir sembuh, mengunjungi Jenderal Suta yang mendengarkan dengan penuh perhatian semua laporannya. Jenderal itu menghela napas panjang dan berkata, Sebelum engkau melaporkan, kami sendiri sudah menyuruh seorang penyelidik untuk menyelidiki Yau Siu Chai yang tiba-tiba saja muncul dan bergaul dengan akrab sekali mendekati pangeran mahkota, bahkan lalu diangkat menjadi guru sastra bagi pangeran kecil Chu Hong. Ternyata pangeran bertemu dengan sastrawan itu di sebuah rumah pelesir, ketika pangeran itu menggoda seorang wanita dan suaminya marah-marah. Hampir saja pangeran mahkota celaka, akan tetapi muncul Yau Siu Chai yang menolongnya. Semenjak itulah, pangeran lalu mengajak Yau Siu Chai ke istananya dan mengangkatnya menjadi guru sastra putranya. Agaknya tidak ada yang mencurigakan pada diri Yau Siu Chai, apalagi pangeran mahkota demikian percaya kepadanya, Bok Chun Ki yang menjadi orang kepercayaan Jenderal Suta itu, terus terang menceritakan tentang Lili, putrinya yang baru saja dia temukan. BW Eli secara kebetulan bertemu dan berkenalan dengan Yau Siu Chai, dan sastrawan itulah yang mengusulkan kepada pangeran mahkota agar putriku diberi berkedudukan sebagai pengawal pribadi. Semua berjalan dengan baik, akan tetapi pada suatu waktu, putriku hendak dipaksa menjadi selir pangeran. Ia tidak mau dan melarikan diri dari istana, dan sejak itulah ia dijadikan orang buruan, dikejar-kejar seperti penjahat. Saya mohon bantuan Goanswe, Jenderal, agar pengejaran terhadap putri saya itu dihentikan karena BW Eli sama sekali tidak bersalah, Jenderal Suta menggeleng-geleng kepalanya. Sungguh mengecewakan sekali kalau diingat bahwa pangeran mahkota adalah calon kaisar yang baru kalau tiba saatnya nanti. Bagaimana mungkin pemerintahan dipimpin oleh seorang yang kini hanya mengutamakan kesenangan dan pemuasan nafsu-nafsunya belaka? Bermain perempuan, tidak segan mengganggu anak istri orang, pelesir di rumah-rumah pelesir, bermabok-mabokan, bahkan terakhir ini para penyelidik kami melaporkan bahwa beliau mulai menghisap candu. Baiklah, akan kubujuk Seng Pangeran agar menghentikan pengejaran terhadap puterimu, akan tetapi berhati-hatilah, Ciyangkun, jangan sampai menyinggungnya secara langsung karena kalau sampai terjadi dia menuntut seseorang dengan bukti, aku sendiri pun tidak akan mampu mencegahnya. Kita amati saja keadaannya dari jauh dengan waspada, terutama sekali kita awasi gerak-gerik Yau Siu Chai. Walaupun belum ada bukti bahwa dia mempunyai hubungan dengan jaringan matemata, namun kita harus waspada, demikianlah, dengan bantuan Jenderal Suta, Pangeran Siu Hwi San membebaskan Lily dan tidak lagi ada pengejaran terhadap gadis itu. Dan karena semenjak itu, tidak nampaknya Yau Siu Chai mengadakan aksi apapun yang mencurigakan, melainkan dengan tekun dia mendidik Pangeran Kecil Siu Hong, maka Bok Chun Ki juga tidak mempunyai alasan untuk mencurigainya, apalagi menindaknya. J.J.J.H.W. Amoy, mengapa selama ini engkau bermuram dulja saja seperti orang yang berduka dan kecewa? Siu Moi, adik kecil, bukankah kehadiran Ibu Tiri dan kakak Tiri di rumah ini menambah kecerahan kehidupan keluarga kita? Lihat, setelah Ibu Tiri berkumpul dengannya, ayah selalu nampak riang gembira dan wajahnya selalu cerah, seolah dia menjadi muda kembali. Juga Ibu selalu nampak gembira, dan pergaulannya akrab sekali dengan Ibu Tiri kita. Bahkan selama satu bulan ini, kita sendiri seringkali menerima petunjuk dalam ilmu silat darinya dan dapat berlatih silat di bawah bimbingan Enci Lily. Kenapa engkau kelihatan bersedih? Adikku Manis Chi Han membujuk dan bertanya kepada adiknya ketika pada sore hari itu mereka berdua selesai berlatih silat di Taman Bunga. Sekali itu, Lily tidak berada bersama mereka. Setelah tadi memberi petunjuk, Lily meninggalkan kedua orang adik tirinya itu sehingga terbuka kesempatan bagi Chi Han untuk menanyai adiknya. Mendengar ucapan kakak Mia itu, Chi Hwa menundukkan mukanya dan diam saja. Akan tetapi, kakaknya melihat betapa beberapa titik air mata berjatuhan ke atas kedua pipi adiknya. Dia terkejut. Tak disangkanya keadaan hati adiknya sudah separah itu, kesedihannya agaknya bersungguh-sungguh. Chi Han duduk di atas bangku dekat adiknya, memegang tangan Chi Hwa. Adikku yang baik, selama ini tidak ada rahasia di antara kita, katakanlah apa yang menyusahkan hatimu, adikku. Aku pasti akan membantumu. Katakanlah kepadaku Koko, akhirnya Chi Hwa berkata lirih dan menghela nafas panjang, lalu menggunakan punggung tangannya untuk menghapus air matu yang membasai pipinya. Han Koko, hanya kepadamulah aku tidak akan merahasiakan sesuatu. Engkau tentu tahu bagaimana perasaan hatiku terhadap Wanto Ako, gadis itu menundukan mukanya dan kedua pipinya kemarahan. Chi Han tergelalak. Hampir ia lupa bahwa adiknya ini sekarang bukan anak kecil lagi. Adiknya ini sudah merupakan seorang gadis dewasa, berusia 18 tahun lebih. Tadinya, dia mengira bahwa adiknya, seperti juga dia sendiri, hanya merasa kagum kepada Sin Wan yang liat dan yang berjasa besar mempersatukan kembali keluarga ayah mereka. Baru sekarang matanya seperti dibuka sehingga dia dapat melihat bahwa perasaan adiknya terhadap Sin Wan lebih jauh lagi, perasaan seorang gadis dewasa terhadap seorang pria yang dikaguminya. Hwe Amoy, kau, kau cinta kepada Wanto Ako wajah itu semakin merah dan semakin menunduk, akan tetapi Chi Hwe A masih mengangguk. Chi Han memegang kedua tangan adiknya dan tersenyum lebar. Airh, adikku yang manis. Kalau engkau cinta kepadanya, kenapa engkau bersedih? Aku yang akan mendekati Wanto Ako dan menceritakan tentang cintamu. Jangan, koko kini Chi Hwe A mengangkat muka seperti orang terkejut. Berjanjilah, jangan kau ceritakan kepadanya atau kepada siapapun juga. Berjanjilah Chi Han menggerakkan pundaknya. Baiklah, baiklah. Akan tetapi katakan, kenapa cintamu itu membuat engkau bersedih? Sampai beberapa saat lamanya Chi Hwe A hanya menundukkan mukanya, seolah jawaban pertanyaan itu amat sukar keluar dari mulutnya. Beberapa kali kakaknya mendesak dan akhirnya ia menjawab. Koko, lupakah engkau akan sikap Enci Lili terhadap Wanto Ako? Enci Lili tanda tanya Chi Han mengerutkan alisnya dan dia pun teringat. Tentu saja dia ingat akan sikap itu dan sekarang mengertilah dia mengapa adiknya ini bersedih. Mereka, mereka saling mencinta, ah, koko tanda seru dan tak dapat ditahannya lagi Chi Hwe A menangis lirih. Chi Han, pemuda berusia 20 tahun yang juga belum berpengalaman dalam urusan cinta, hanya duduk diam dengan alis berkerut, merasa kasihan kepada adiknya akan tetapi tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Cemburu. Itulah yang menggoda hati Chi Hwe A. Sudah menjadi pendapat umum bahwa cemburu merupakan hal yang wajar bagi orang yang sedang jatuh cinta. Bahkan ada yang begitu yakin berpendapat bahwa cemburu adalah kembangnya cinta, bahwa cemburu merupakan pertanda adanya cinta. Kalau pendapat ini dibenarkan, berarti bahwa di dalam cinta terkandung cemburu, atau cemburu sama dengan cinta. Kalau kita mau membuka macam melihat kenyataan, akan nampaklah bahwa apa yang dinamakan cinta itu, kalau disamakan dengan cemburu, maka cinta itu bukanlah cinta. Cemburu timbul karena nafsu, karena cemburu mendatangkan kemarahan, kebencian, kekecewaan yang berakhir dengan penderitaan. Bukanlah cinta kalau mendatangkan kesengsaraan atau penderitaan. Hanya ulah nafsu yang menyarat kita ke dalam jurang penderitaan. Cemburu pasti timbul kalau terdapat ikatan. Apakah ikatan itu membelenggu kita kepada benda, kepercayaan, kepada cita-cita, gagasan, ataukah kepada seseorang? Ikatan membuat kita merasa berarti, membuat kita merasa memiliki. Kita tidak ingin kehilangan yang kita miliki itu, yang telah mengikat kuat dalam hati kita. Kalau kita merasa mencinta seseorang kita terikat kepada orang itu dan kita tidak ingin kehilangan. Kita akan merasa sedih, merasa khawatir kalau kalau orang yang kita miliki itu diranggut lepas dari diri kita, membuat kita tidak berarti karena tidak memiliki apa-apa lagi. Kekhawatiran inilah yang menimbulkan cemburu. Khawatir akan kehilangan orang yang membuat dirinya berarti. Yang beginikah yang dianggap sama dengan cinta? Kalau cinta itu bersifat memiliki, menguasai, ikatan lalu mendatangkan kekhawatiran kalau kehilangan, maka cinta seperti itu bukan lain adalah cinta nafsu belaka. Kalau cinta nafsu, tentu saja tiada bedanya dengan buah nafsu lainnya seperti ketakutan, kemarahan, kebencian, keinginan untuk senang sendiri, termasuk pula cemburu. Kalau cinta kasih, bukan nafsu, bagaikan cahaya terang, maka cemburu adalah kegelapan. Kalau ada cahaya terang, maka tidak ada kegelapan. Kalau ada cinta kasih, tidak ada cemburu. Kalau ada cemburu, jelas nafsu yang memegang peran, walaupun nafsu itu diberi pakaian indah yang disebut cinta. H.W. Amoy, sikap mereka yang akrab belum menjadi bukti bahwa mereka saling mencinta. Enci Lili memang memiliki watak terbuka dan ramah terhadap siapa saja. Aku belum yakin. Siapa tahu antwaku diam-diam juga membalas cintamu, mendengar ini, seolah timbul harapan baru dalam hati C.H.W.A. dan ia pun menyusut air matanya. Mudah-mudahan begitu, koko. Akan tetapi ku minta kepadamu jangan beritahukan siapapun, terutama jangan sampai Enci Lili mengetahui bahwa aku, C.H.W.A. mengangguk-angguk. Aku tahu, adikku, dan jangan khawatir, akan tetapi tentu saja diam-diam C.H.W.A. merasa prihatin melihat keadaan adiknya dan sebagai kakak yang menyayangnya, tentu saja dia ingin membela adiknya. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam terang bulan yang cerah, ketika dia melihat C.H.W.A. seorang diri berada di Taman Bunga, dia cepat menemui Sin Wan. Wan Twako, aku sungguh mengharapkan bantuanmu, begitu bertemu dengan pemuda itu di dalam kamarnya, C.H.W.A. berkata dengan sikap serius. Hem, tentu saja setiap saat aku siap untuk membantumu, Han T., adik Han. Apakah yang dapat ku lakukan untuk membantumu dengan sikapnya yang tenang Sin Wan bertanya dan mempersilahkan pemuda itu duduk? Bukan aku yang membutuhkan bantuanmu, toh aku, melainkan C.H.W.A., ehaha. Apakah yang terjadi dengannya selama beberapa hari ini, adikku itu selalu bersedih. Aku sudah berusaha untuk menghiburnya, namun sia-sia. Ia tenggelam ke dalam kesedihan dan aku khawatir, kalau berlarut-larut, ia dapat jatuh sakit, ah, pantas saja wajah H.W.A. Moe selalu tidak gembira. Kenapa ia bersedih Han T.? Apakah yang terjadi aku sudah berkali-kali membujuk dan bertanya, akan tetapi ia hanya menggeleng kepala dan sekali pernah ia berkata lirih bahwa Wan Twako memencinya, Sepasang Matusin Wan terbelalak dan mulutnya tersenyum tak percaya dan heran. Aku? Membenci Huamoy tanda tanya aku juga merasa heran mendengarnya, Wan Twako. Mungkin ia merasa bahwa Twako kurang memperhatikannya. C.H.W.A. memang kadang masih seperti anak kecil. Tolonglah, Twako, hiburlah ia dan katakan bahwa Twako sayang kepadanya. Ia sekarang, seperti sudah beberapa malam ini, duduk termenung seorang diri di taman, tenggelam dalam kesedihannya. Maukah Twako menolongnya Sin Wan tersenyum dan mengangguk? Tentu saja, Han T. Aku akan segera menemuinya dan menghiburnya, dengan hati Girang Chi Han mengucapkan terima kasih lalu dia kembali ke dalam kamarnya sendiri. Dia telah melaksanakan tugasnya sebagai seorang kakak, dan dia hanya dapat mengharapkan agar adiknya tidak hanya bertepuk tangan sebelah dalam cintanya. Dia sendiri setuju sepenuhnya kalau C.H.W.A. dapat berjodoh dengan Sin Wan yang dikagumi. Dengan hati merasa heran dan penasaran mengapa C.H.W.A. menganggap dan membencinya, Sin Wan memasuki taman bunga keluarga itu. Malam itu bulan purnama dan cahayanya yang lembut mendatangkan suasana yang romantis. Pergaulannya dengan keluarga itu sudah sedemikian akrabnya sehingga dia tidak merasa canggung untuk menemui C.H.W.A. pada malam hari itu di taman bunga. Dia merasa bahwa C.H.W.A. seperti adiknya sendiri. Hanya terhadap Lily sajalah dia merasa canggung dan tidak enak karena gadis itu bersikap jatuh cinta kepadanya. Taman bunga keluarga Bok itu indah karena terawat, apalagi karena C.H.W.A. memang suka sekali memperhatikan keadaan taman bunga itu, sering memberi petunjuk kepada tukang kebun bagaimana sebaiknya mengatur taman itu. Malam itu indah dan sunyi di situ, dan udara sejuk dan segar oleh keharuman bunga-bunga yang beraneka warna. Sin Wan menghampiri C.H.W.A. yang sedang duduk melamun seorang diri di atas bangku panjang dekat kolam ikan. Banyak ikan emas di kolam itu dan sin Wan melihat gadis itu duduk seorang diri memandang bulan yang berada di dalam air kolam. Gadis itu seolah berada di dunia lain dalam lamunannya sehingga tidak tahu bahwa sin Wan telah menghampiri dan berdiri di belakangnya. Sin Wan maju melangkah lagi dan memandang wajah itu dari belakang kanan. Dari samping, wajah gadis itu nampak cantik jelita, apalagi tertimpa cahaya bulan keemasan, membuat wajah itu seperti bercahaya pula. H.W.A. moi tanda seru Sin Wan memanggil lirih agar tidak mengejutkan gadis itu. C.H.W.A. terkejut mendengar panggilan ini. Bagaikan baru sadar dari mimpi, ia bangkit berdiri dan membalikan tubuhnya. Ternyata Sin Wan telah berdiri di situ, kini mereka berdiri berhadapan. Ah, Wan Tua ko, kata C.H.W.A. lirih pula dan mukanya berubah kemerahan. Mereka saling pandang. Sin Wan tersenyum lalu melangkah maju, mendekati. H.W.A. moi, kenapa malam-malam begini engkau berada di taman seorang diri C.H.W.A. sudah dapat menguasai dirinya dan ia menjawab, Aku sedang mencari hawa sejuk dan menikmati keindahan bulan purnama di taman ini. Tua ko, Sin Wan memperhatikan dan melihat bahwa memang ada perubahan pada diri C.H.W.A. Biasanya, C.H.W.A. adalah seorang gadis yang melimcah jenaka, akan tetapi kini sikapnya pendiam dan bahkan lebih banyak menundukkan muka.